Tapi yang saudara tidak sangkal adalah saudara menembak tembok, 2-3 menit setelah Richard menembak Joshua. Kalau ternyata menurut saudara saksi, penembakan yang dilakukan oleh saudara Richard tersebut adalah keputusan sendiri, saudara kan tidak seharusnya membuat skenario tembak-menembak dengan cara menembak dinding. Saudara ketika itu adalah Kadif Rompang, sudah barang tentu ketika saudara melakukan hal tersebut, maka indikasi bahwa saudara yang merekayasa, merencanakan ini menjadi terlihat. Bagaimana? Mohon penjelasan fakta yang sebenarnya. Saya sudah sampaikan bahwa cerita yang saya buat pas kekejadian itu, saya terpikir bagaimana menyelamatkan ajudan saya. Itu saja, karena saya itu yang kemudian saya sesali bahwa kenapa saya harus melakukan itu, karena pada akhirnya kemudian terungkap. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Tampaknya saudara saksi di pengadilan ini sangat berargumentasi seolah-olah mau melindungi klien kami, tetapi ketika klien kami mengatakan bahwa saudara juga ikut menembak, saudara menolak pernyataan saksi kami atau fakta yang disampaikan oleh klien kami. Saya tidak melihat kejujuran yang sesungguhnya dari saudara saksi. Berikut, logikanya jika itu keputusan pribadi dari Richard untuk menembak Joshua, seharusnya Anda sebagai seorang polisi ya, Kadir Propam, Anda yang harus menangkap saudara Richard, memproses hukum saudara Richard. Bagaimana menurut penjelasan Anda? Saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Terhadap yang tidak saya lakukan, saya tidak akan bertanggung jawab. Kalau soal saudara bertanggung jawab, hukumlah yang akan menentukan. Sebagai polisi berpangkat general ya, seharusnya menurut hemat kami, logika saudara itu lebih kuat daripada feeling saudara, sehingga Anda tidak impulsif dalam merespon laporan istri saudara. Dan oke, saya mencoba untuk merangkai pertanyaan sesuai dengan penjelasan Anda, bahwa Anda tidak suruh klien kami yang menembak. Jika begitu, bukankah polisi sekali lagi, itu adalah pihak yang berkewajiban untuk menangkap pelaku kejahatan. Dalam hal ini Richard. Saya kan sudah sampaikan bahwa saya sudah menerima resiko dipecat dari apa yang saya lakukan. Kan sudah selesai itu. Sekarang kita sisa bagaimana kemudian saya berikan kesaksian kepada adik-adik saya yang ada ini. Saya sudah menerima semua akibat dari yang penasihat hukum sampaikan bahwa saya tidak memakai logika, apa segala macam. Itu saya sudah siap menghadapi dan saya sudah dipecat dan kemudian sudah menjalani proses hukum ini. Terima kasih.